Salam saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kembali pada program resiran Irman Tuhan dibacakan oleh anak Jeski Sekolah Minggu Matia GKJ Petoran Matius 5 ayat 44 Kasianilah musuh mud dan berdoa bagi mereka yang menganyai ayah kamu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dua orang saudara yang satu sukses dalam pekerjaan menjadi kaya Punya segalanya, punya rumah, mobil, dan pembantu untuk mengurus pekerjaan yang berbeda-beda Sementara yang satunya hidup kesusahan, kesulitan mendapatkan uang, dan cepas-pasan Satu kali saudara yang kaya datang berkunjung dengan mobil barunya Maka timbulah rasa iri dan pikiran negatif Dan niat mengambil apa yang dimiliki saudaranya itu Si kaya tahu sikap saudaranya, yaitu iri hati, dan ia mendiamkannya Hingga hari berikutnya terdengar bahwa saudaranya yang kaya itu mati mendadak Ia pun menyesali sikap dan pikiran yang iri hati sebelum sempat ia meminta maaf Bagaimana terjadi? Tidak ada yang tahu kesudahan setiap orang Kematian mendadak dihalami oleh orang kaya yang menunjukkan kekayaannya tanpa mempertimbangkan perasaan hati orang lain Kesadaran menyesal sudah berperasakan negatif dan iri hati dari si miskin sebelum sempat berdamai Soal mengampuni dan mengasihi setiap orang sebelum terlambat Inilah yang kita renungkan di ujung bulan ini Yesus menegaskan soal kelebihan pengikutnya Yaitu pada siak kap mengasihi Mengampuni dan berdamai dengan orang yang memusuhi Siapa orang yang memusuhi? Bisa jadi musuh yang paling berbahaya adalah diri sendiri Yesus menegaskan kalau Allah saja memberikan hujan dan matahari bagi orang yang baik dan jahat Tanpa membedakannya Maka kita pun diminta demikian Sebab kalau mengasihi orang yang mengasihi kita lalu apa bedanya? Soal menjadi pribadi berbeda Mengikuti Yesus diajarkan untuk mengasihi orang yang memusuhi dan mungkin merancang apa yang jahat padanya Bagaimana jika ternyata yang memusuhi adalah sesama orang Kristen Dan bahkan satu gereja Jelas tidak ada kasih Allah di situ Jadi imbuan Tuhan Yesus Indahlah kamu sempurna seperti Bapamu Sangat relevan untuk dilatihkan terus-menerus Marilah saudaraku kita saling mengasihi dan hidup penuh kasih Tuhan menolong dan menyertai kita Amin